Inilah cara pandang Islam, Islamic worldview tentang peran muslimah, gaul warna, yang kita sebut sebagai gaul asasi ya, jadi peran yang asasi, bagaimana Islam melihat cara pandang, cara pandang Islam terhadap peran perempuan. Perempuan itu, dasarnya sudah diciptakan tahun-tahun, maunya saat, jadi inherent, attached, perempuan itu maka-kanya, gausah disurja, sifatnya sudah begitu, diciptakan tahun-tahun, maunya saat, kepada siapa, kepada orang yang memiliki buminya, laki-laki, kepada pasangan perempuan, kalau misalnya itu, karena pertimbangannya apa, kecantikannya, kesurutannya, agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada penduduk Pak Wang yang telah dengar berani menerbitkan buku yang sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baru secara isi karena sudah banyak buku-buku juga yang baca kita tentang Amnisa Allah Rasulullah Rasulullah jadi orang lain kita di Sisi Allah Rasulullah sudah banyaknya, bahkan setiap penumpitan di Salubbukai sudah banyak persiksa tentang bagaimana saya rasa kehidupan saya merangkakan masyarakat masyarakat dalam pandangan Islam dan bagaimana membuat dengan perkeluarga jadi saya apresiasi dengan situasi mudah-mudahan saya doakan buku ini better mengapa? ini alat yang saya buat yang kedua saya ingin mengatakan meski tidak seperti alpuran pun 1.500 tahun yang baru itu bukan sesuatu yang baru tapi setiap kali kita membahas setiap alpuran mempelajari isinya selalu kita menemukan sesuatu yang baru begitu pun dengan buku ini saya harap justru ini menjadi satu pandangan atau panduan karena generasi setiap tahun itu selalu muncul keluarga-keluarga yang baru terbentuk lahirnya mempelajari musliman baru jadi generasi baru yang setiap tantangannya berbeda setiap zamannya nah harus ada memang satu buku yang hadir yang sebagaimana juga alpuran harus ada setiap zamannya para ulama yang bukan membuat hasil baru tapi menceritakan kembali apa substansi yang pesan-pesan terbentuk saya berharap demikian jadi dua pesan hilang ya kemudian maka saya kemudian menyambuki untuk hadir di acara siap ini mudah-mudahan bisa menyebabkan buku itu semua nah yang ketiga itu yang dikatakan oleh dan Karolin ini namanya khas beberapa kata buka jelongnya kan kelinis itu ya karolin yang ketiga ya jadi yang ketiga terkait dengan buku ini betul kita harus membaca dengan kecemihan hati dan kebersihan pikiran kalau saya boleh lebih ekskrisif menyebutnya inilah cara pandang islam islamic worldview tentang peran muslimat gaul murah yang kita sebut sebagai gaul asasi ya jadi peran yang asasi bagaimana islam melihat cara pandang cara pandang islam terhadap peran kekuan ini dulu tiga hal ini yang harus kita lihat nih membaca buku ini sebelum membedahnya kalau dengan surut pandang lain nanti susah ya jadi kita harus melihat dengan surut pandang islam worldview jadi secara pandang islam dan kita tahu bahwa islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW nama islam sunji yang menunjukkan dalam Al-Qur'an ini nanti 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 islam jadi ini berat peran buat padanya sumbernya juga dua yaitu Rasulullah SAW maka kita tidak berat peran artinya dah menunjukkan cara pandang yang pertama cara pandang positif atau positif thinking ya atau husnuzon pasti dibalik perintah-perintah Allah kepada kebetulan seorang perempuan itu ada maksud baik jadi jangan mengedepankan cara pandang negatif dulu kenapa begini kenapa begitu tapi kita lihat dulu ini sebagai sebuah perintah atau sebagai sebuah hal yang dilakukan oleh pandang masyarakat yang kita baca dalam saudara karena tidak menemukan sahabnya karena Rasulullah tidak ada maka kita menemukan banyak kebaikan yang mereka berikan contoh ini saya kira pesan-pesan itu yang harus kita lakukan sebelum membedah buku baru baru saya ingin menyampaikan informasi tentang buku jadi ada dua yang mau saya sampaikan buku itu berarti bicara tentang bukunya kemasannya dan isi begitu saya terima saya nipang-nipang dulu itu saya terima saya terima enggak karena saya juga malu belum ada kesempatan seperti cerita buku ini banyak kekurangan dari manusia biasa dan orang yang masih hidup tapi jadikan ini sebagai nasehat sebagai nasehat sebagai nasehat semua untuk cinta saya insya Allah nah pertama ini yang saya sebut bunda-buna menjari sesuatu yang menarik kemasan bukunya warnanya warna-warna yang eye-catching yang menarik apa ya pink warna pink warna pink warna pink warna pink warna pink warna pink kemudian kedua kertasnya enteng jadi enggak berat di bawahnya ini saya tidak tahu warganya berapa mas nanti tadi saya bawa beratnya ya artinya dibawa begini pun ringan masak ke dalam bukunya memang agak besar ukurannya saya kira masak ke dalam bukunya juga merah padat sehingga tidak mengurangi agar tidak mengurangi substansinya kemudian halaman yang belum mainnya ada 572 halaman kertas bagus dan kemudian ini bisa dijadikan buat gift jadi bisa juga di audisi sedikit nanti saya dapat komisi komisi pak jadi ini bisa buat gift makanya juga special gift ya for muslim right makanya karena muslim itu bisa buat tidak cocok buat pengantin untuk muslim ya jadi bisa buat hadiah kalau saudara kita sama kita baru bisa dijadikan semua hadiah tapi memang satu lagi kepada penerbit baiknya memang harus reka jadi jangan cuma untuk perempuan tapi juga bagaimana laki-laki sehingga berimbang balance bagaimana peran laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga satu sisi perempuan yang ditutup-tutup taat tapi di sisi lain laki-laki juga harus menentukan pokok awamannya yang mereka katanya klomnya harus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki perempuan itu dasarnya sudah dikisahkan apa jadi inherent attached perempuan itu makaikatnya tidak perlu dikisahkan sifatnya sudah begitu disesakan daulah maunya taat kepada siapa? kepada orang yang melindunginya nah kalau laki-laki melindungi daulah dan laki-laki untuk laki-laki untuk bersanda maka disini juga harus komplit Siapa laki-laki yang harus menjadikan tempat bersadar, itu sebabnya mengapa dalam Islam bergantung, kalau menurutkan dan nikah, itu banyak disempatnya kepada laki-laki. Pada laki-laki lebih terus, supaya dia menjadi perempuan itu, pasangannya, perempuan, karena perempuan disebut, supaya jangat pasangannya bukan perempuan. Laki-laki kepada pasangannya perempuan, dalam istrinya itu, karena pertimbangannya apa? Kecantikannya, keturunannya, kakakannya, agamanya. Kalau di tiga yang tidak didapatkan, maka utamakan pertimbangan agama. Nah, aku maksudkan tadi, disitu perempuan yang bersolihah. Jadi jangan salahkan juga kalau perempuan tidak bersolihah, kenapa? Karena bisa jadi, bisa jadi sebab laki-laki tidak toleh. Jadi ini juga harus letak informasinya, ada yang harus ada link and match ya, antar laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Karena itu, kesempatan pada ini, buku baru terbitinya dalam handbook, atau buku pegangan berarti Sosolihah, ini harus dipahami, suaminya sudah soleh. Nah, itu nanti saya usul, supaya penerbit, berikutnya, terbitkan buku handbook suami soleh. Baru arti handbook anak soleh. Hanya suami soleh, istri soleh akan melakukan insya Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Dan ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, dari semua doa, Robi, Robi, Mena, Mena, Suami. Allah anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Ini baru penampak dua hal. Yang ketiga, saya akan susanti. Apa nanti saja? Boleh saja. Saya memerintah saja tanaman Tunggu Pembek, saya mencata, saya tidak memasang rumahnya di rumah, karena yang pasang hilang itu, yang saya baca pertama kali itu diisi buku. Ini salah satu titik simbatas. Yang pertama dari yang kita terjudul, ini hasilnya dari kata penerbitnya siapa. Karena dari penerbit kita bisa tahu apa yang berbawa oleh penerbit. Dan kita sudah bisa mendeteksi penerbit masa saja yang menangkap pemikiran mana. Jadi penting karena buku itu adalah tadi, sesuai dengan namanya Akhwam, jembatan ilmu, ya. Dan membaca buku, maka kita akan mendapatkan insya Allah ilmu. Dan para ulama dulu dikenal ulama karena wariskan ilmu adalah mungkuh. Ibu tayu main itu lebih dari 300 jilid. Ya, maka di beliau disitu Jatuh Islam. Ini bukan orang yang sangat pakar. Maka disitu sebagai ulama yang menurutkan dan kita sudah menulis sekarang. Tulisannya 300 buku. Dan satu buku bisa jadi 300, bisa juga ada sampai 20 jilid, 50 jilid, satu buku, 70 buku, sampai sampai 60 jilid. Nah, itu kita menurut mereka karena warisan bukunya untuk tulisannya. Nah, karena itu, bagi kita juga membaca harus melihat siapa menurutnya. Karena dari, dari dari, kita akan tahu apa isi buku itu. Ya, baik. Nah, alhamdulillah, apa misalnya mengatakan, tetapkan kebaikan. Ya, insya Allah mengatakan, tetapkan kebaikan. Misalnya, tidak mengatakan, perempuan untuk selikuh, gitu ya. Perempuan untuk kebantar, perempuan untuk kejadatan. Tapi, insya Allah mengatakan tentang, ciri-ciri seperti apa, tentang perempuan yang berkenaan, perempuan solihan. Karena sebaik-baik di mata, dunia itu adalah perempuan yang solihan. Perempuan yang syarat. Perempuan solihan itu artinya baik. Baik dalam agamanya, baik dalam alhamdulillah, baik dalam rumah tangannya. Dan dia baik juga dalam pendidikan anaknya. Tapi, ukuran kebaikan itu juga harus ada sehingga. Nah, inilah pendidikan buku ini, yang diceritakan standar. Jadi, Allah mengatakan istri yang solihan itu seperti apa contohnya. Nah, di dalam buku ini, ini disebutkan tentang beberapa contoh. Ada enam perempuan. Enam muslimah yang diceritakan, dalam buku ini, contoh-contoh perempuan solihan. Tapi, utamanya pada ketaatan kepada suaminya. Saya dapat tanya-tanya juga nih. Mbak, biasanya yang dikulis ketaatan itu, memang ada pendidikan bawah selanjutnya. Tapi, ada sesuatu yang menurut saya, baru, terutama ada titik, untuk diangkat dalam semua kisah, tentang perempuan yang takat pada suaminya. Misalnya, kisah tentang Zaytah. Binti Muhammad. Jangan sekali kita mendekat cerita tentang kisah putih dalam suaminya. I hope you will understand what I'm saying. Terjemahin ya, mas. Tapi, terjemahkan. Jadi, ini ngomong saya, saya sampai catat, dalam sekali orang berjalan, putri-putri Rasulullah. Tapi, di dalam buku ini, ceritakan tentang Zayna, binti Muhammad. Binti Muhammad. yang terakhir selalu dijawabat itu adalah Aisyah. Aisyah al-Ajul Anjah. Nah, di buku ini diangkat bagaimana kesetiaan, ketaatan Sauda di Zayna, seorang pembuat tua. Saya baca dalam sebuah kisah, Sauda ini, 32 tahun. Ya, kalau ukuran Indonesia, sudah selanjutnya. Tapi, dia lah, beliau lah, tadi kata-kata namen, Bungkawal yang nabi, setelah berjalan, Raudi al-Ajha, kemudian yang ketiga, Zayna, misalnya teman-teman. Ini, tahapannya, karena itu dijerah bersama suaminya, ke Habasa. Dan, Zayna ini, tahap, selama suaminya, masih tahap kepada Allah. Usianya, saat usia 30 tahun. Jadi, ketika suaminya belum menurut Islam, dia cerai. Ini, maksudnya, buku ini mau cerita, kalau kepanupaan, tahap pada kesulaki yang soleh. Tahap pada laki-laki yang disebagian taas kepada Allah. Tahap pada laki-laki yang dia juga membawa, kesolehan dan kebaikan yang keluar. Jangan tahap pada laki-laki yang tidak membawa kepada kesalahan. Laku akhrafi mahasilatul khalif. Dimahkutu fi mahasilatul khalif. Jadi, kita tidak boleh tahap pada makhluk yang ajak maksiat kepada Allah s.a.w. Yang keempat, pengumus hakim binti al-sari. Dia juga adalah seorang perempuan yang saat pengorbanan yang luar biasa dalam perjualan, dipersembahkannya kepada Allah s.a.w. Rasulullah s.a.w. lalu perjuangannya, yang suaminya sudah syahid. Dalam perjuangan. Nah, yang kelima, haullah. Haullah binti mali binti ta'al-labah. Ini terkenal sekali salah satu di antara perempuan yang menyebabkan Ares berbincang. Yang menyebabkan burunya surat al-Muja jadilah. Sampai pada masa Umar Bumotok, satu kali Umar sedang berjalan di pasar, bertemu dalam perempuan ini surat 2, sudah berbincang 11.1. Umar Bumotok berhenti dan ikau yang menasehati. Umar tidak menjalan sepatahkan apa tidak menjalan. Padahal, masyarakatnya apa? Ya Umar, kamu sudah berpimpin. Entah apa. Tahu masyarakat Allah. Maksudnya dengan pembinaan kamu itu, akan membawa masyarakat itu menjadi baik atau tidak. Kemudian, Rasulullah s.a.w. bertanya, Umar, kamu terjumpa aja sih, disamain dengan orang tua-tua kain puli. Karena mereka tidak kenal kamu ya. Tuh. Apa jawab Uar, Rasulullah s.a.w. Seandainya dia bicara sampai besok pagi, saya akan tetap mendengarkan dia dan terus menuntut sampai dia selesaikan. Siapakah dia? Bagaimanapun ini seorang umat yang bukan siapa-siapa Sebab wanita ini akan menyebabkan Turunnya ayat di dalam orang Tuhan Ini asbab, sabab dan asbab Turunnya surat Ambul Jawa Kira ini bagian cerita-cerita kisah wanita Ada lagi yang terbaik kita kembali Di sini bisa buka Ada 6 Tapi sababnya saya akan mengambil satu cerita Di sini Tapi yang diciptakan di Bani Prokoyang Satu dari Bukaya di Ibrahim Muhammad Jadi dua putri yang Rasulullah s.a.w menceritakan seperti ini Kesimpulannya Langsung saja kita berdialog Menyampaikan kepada kita Bukan lima karakter perempuan solikat Di dalam urusan keluarganya Jadi spesifik bicara kaitan Antara perempuan dan keluarganya Pertama, taat kepada suami Selama tidak menanggarkan Allah s.a.w.t Yang kedua, menyenangkan saat suami melihat Ya jangan cuma senang melihat orang lain Tapi juga dia harus bisa menyenangkan Ini kalau mau beri bahan saya Ini kalau mau menyampaikan di sini sekalian Kata bapak-bapak juga Bapak-bapak juga harus menjadi suami yang menyenangkan Dan dengan istri Amin Jadi jangan menentuk suami berulangi Dia sendiri baru pulang dari kantor Belum buka helm Mesti pakeja Belum cuci tangan Bapak-bapak juga harus Dia juga harus Berbersih dulu Ganti pakaian dulu Waki-waki dulu Ya baru menemukan istri Ini dia untuk menjadi pake-laki Insya Allah istri juga istri Amin Yang ketiga Memenuhi sumpah Suami Suami Saat suami bersumpah Maksudnya Sumpah Yang dimaksudnya Taat kepada suami Sumpah dalam pekerjaan kebaikan Termasuk Sumpah memenuhi janji Hutan Ya Jadi kalau suami punya hutang Suami mungkin Maksudnya 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 Membahaya hutang suami Istrinya Dalam kaitannya adalah Menceritakan bagaimana caranya Supaya hutang suaminya Bisa hutang Atau minta dibebaskan Jadi yang menjadikan suami Juga terlibat dalam Beban 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 Harusnya Suami selalu memberikan beban Yang keempat Menjadikan kesucian dirinya Dan Hakkan suaminya Kira Satu-satunya ajaran Menjadikan keuntuan Dan menjadikan rakyat itu Tetap suci dan besi Menjadikan turun Tetap besi Sehingga Tidak boleh disertu Orang laki-laki lain Maka sampai ada Ketua masa iblah Di buku ini Sudah disertakan Salah satu dari Nama kita ini Yang dijadikan masa iblahnya Sampai selesai Bawa dia meningkat lagi Supaya jelas Masak Itu Yang kelima Istri yang beriman Yang Membantu keimanan suaminya Nah inilah Beberapa Pesan penting dalam buku ini Yang kemudian Di Urai Berikutnya Salah 4 Selanjutnya Tapi kan dari saya Bukan buku ini Sebenarnya saya cinta Bapak-Bapak seseorang Jadi Beribang Tapi Bapak-Bapak seseorang Bapak-Bapak seseorang Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bapak seseorang Bapak seseorang Bapak seseorang Bapak seseorang Bapak seseorang Bapak seseorang